Ya selamat malam teman-teman Ini saya mau nunjukin mini disk layer dan recorder Ini unit yang saya punya ini Ini Sony LAMZ05 Power on nya begini Nah Ya MD, CD dan network Network ini untuk komputer Volume Nah ini coba saya tunjukin ini Ini CD nya nih Nah keluar masuknya begini Keren sekali ini CD, warun 5 kebetulan Masukin Udah Hilang CD nya, terus tentu Udah kita bisa beli Baca Biasa barang lama ini butuh agak Butuh waktu buat playback nya Reading Kenapa ini Nah Cuman Sorry, itu pencangan Nah Sekarang saya mau tunjukin cara kita ngerekam Mini disk langsung dari komputer Saya juga mau tunjukin bahwa Dia itu bisa fungsinya begini Nah ini USB PC mode Nah Kalau PC mode itu Dia bisa jadi sound card nya kita Contoh ya Ini saya ambil lagu Ini apalah ini Playback Ini playback nya ini Ya itu fungsi tambahan dia Jadi player nya kita Sekarang saya Kalau kita mau buat CD itu pake ini Sonic Stage namanya Ini aplikasi Nah Saya mesti pindah nih Dari PC Ke network MD nya Kita aktifin sekarang Nah Dan tulisannya net MD Udah aktif Di komputer juga langsung detect Ini kebetulan Sebelum saya belum masukin CD Oh iya ini saya mau tunjukin Ini disk nya tuh kayak gini Ini ada yang merek MTEC MTEC tuh BASF Dulunya Terus kebetulan saya kolektor nya Maxell nih Ini Maxell Twinkle Satu keping ini Kalau lagunya Compressed ya Compressed yang standar Itu 80 menit Itu namanya SP Shortplay Shortplay itu mungkin Setara dengan Kualitas CD sebenarnya Ada yang warna pink Nah kebetulan ini mereknya TDK Nah itu dia Music Jack Sebenarnya Semua sama Cuman model Model kepingan CD nya itu Macem-macem nih Either CD Kaset Apalah orang ngomongnya ya Ini kalau ini hitam Belakangnya hitam juga nih Canggih nih Keren sekali nih Pantulan saya keliatan malah Nah kebetulan ini Ini yang saya mau pakai Kebetulan Si ini punyanya Maxell juga nih 80 menit juga Kebetulan koleksi saya Banyak yang Maxell Kita masukin Nah dia udah nutup Tuh NetMD kan Komputer kita udah Dia bilang disk nya kosong ya Insert disk kan Nah ini sekarang habis ini dia baca Dia udah siap nih Nah Udah initialize Kita bisa sell nih Kita maunya pakai apa LP2 Stereo Standard Atau SP Cuman kalau saya sih LP2 Saya rencana transferin 37 lagu 37 track nih 1 sampai 37 Kemari Kita kasih nama aja dulu Disininya Nggak harus Tapi saya suka aja kasih nama Album kompilasi saya Juni 2021 Juni 2021 Sorry Bahasa Inggris Haha Kita selek semua Aduh Dia jatoh Kita copy Drag and drop kemari Udah Ini mulai nih Ngerekam nih Kurang lebih Prosesnya Bakal makan Waktu 5 sampai 10 menit Tuh dia Transferring nih Di atas juga nih Keterangannya Transferring Tuh Butuh waktu 6 menit Kurang lebih Kita lihat Di player nya Player nya juga lagi running Tuh Copy file nya dia Oke ya Kita Badan nunggu lama Saya pause dulu videonya Halo Ini update sebentar nih Itu yang Keterangannya Transfer tuh Berarti Musiknya udah di dalam Udah di dalam Mini disk nya nih Masih running nih Sekarang nih Ya Dari sejak pertama Sampai sekarang Ya mungkin udah 3 menitan kali ya Kita tunggu deh Baru 32% Oh tuh Targetnya 6 menit sih Kita tunggu ya Ya pause lagi Sebentar Nah Ini bentar lagi Udah mau selesai nih Teman-teman Dia Transferring kan 95% Tuh Ini real time ini Cukup lama sih Sebenernya Kalau kita yang terbiasa Dengan MP3 player Yang drag and drop Copy paste dari Windows Kan cepat sekali ya Cuman kalau ini kan Mini disk ini Dia bener-bener ditulis Kayak Jaman dulu kita nge-burn CD Cuman kalau CD itu Kan cuma sekali pake Atau kalau gak CD RW yang bisa di-rewrite Cuman Kalau yang ini Dia tuh Mini disk itu kombinasi antara CD dan kaset Writingnya magnetic Tapi bacanya optik dia Kompleks Cukup kompleks Tapi sangat menarik sih Beda sama CD biasa Ini gak rentan baret Dia juga Gak terpengaruh sama magnetic dan kaset Pita gitu Kepanasan Terus suaranya jadi ngayun Nah ini Mini disk ini Full digital Dia gak terpengaruh sama hal-hal seperti itu Nah Satu disk ini Karena tadi saya ngerekamnya pake versi LP2 Nih LP2 stereo Kalau saya pake setting yang ini Satu disk ini bisa muat 2 jam 20 menit Kurang lebih Kalau lagu-lagu modern Electronic Altpop dan segala macem Kurang lebih Satu CD ini bisa muat 44 lagu Kalau saya Masukin sampe penuh ya Ini masih ada sisa 17 menit 59 Tapi ini SP Ini kurang lebih Saya masih bisa masukin 10 lagu lagi sih Kurang lebihnya ini Tapi Koleksi saya untuk bulan ini Udah cukup segini aja Kalau kebanyakan juga pusing dengernya Nah Sekarang mari kita coba nih Suaranya nih Kayak gimana nih Nah yang bilang kan kompresi jelek Kompresi jelek Nah Nih kompresi nih Kalau dipikir-pikir Dengerin aja sendiri deh Sampai jumpa di video selanjutnya Set selamat menikmati 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 selamat menikmati